Pos Yandu, Sahabat Masyarakat Maluku Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu menyatakan bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Pos Yandu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui Layanan Sosial Dasar Masyarakat untuk menunjang pembangunan. Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Yandu sebagaimana dimaksud meliputi pembinaan gisi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan lanjut usia, binah keluarga balita, Pos Pendidikan Anak Usia Dini, PAUT, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Peningkatan Ekonomi Keluarga. Dalam rangka pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Yandu, perlu peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral. Agar pelaksanaan Pos Yandu dapat berjalan efektif. Namun dalam praktek di lapangan, perhatian pemangku kepentingan, baik dari organisasi perangkat daerah, maupun dari lintas sektor lainnya, perlu ditingkatkan. Pos Yandu memegang peranan penting, dalam meningkatkan kesehatan keluarga, khususnya kesehatan ibu dan anak. Melalui Pos Yandu, status gisi ibu dan anak dapat diketahui sejak dini. Oleh karena itu, Pos Yandu merupakan ujun tombak pencegahan stunting. Di desa-desa Lokus Stunting, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, yang juga sebagai Duta Perangi Stunting, Nyonya Widya Pratiwi Murad, menemukan banyak permasalahan, terkait pelaksanaan dan rendahnya kualitas SDM Kader Pos Yandu. Berdasarkan hal tersebut, bersama OPD terkait, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, memprogramkan kegiatan rapat koordinasi POK JANAL Pos Yandu, di tingkat provinsi, dan juga dilaksanakan di semua kabupaten kota. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tujuan pembentukan POK JANAL Pos Yandu dapat terlaksana dengan baik, yaitu mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja Pos Yandu yang secara berjenjang dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola Pos Yandu di desa melalui mekanisme pembinaan berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa. Bersama OPD terkait, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku juga menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi kadar Pos Yandu di semua kabupaten kota. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan tercapainya peningkatan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Pos Yandu baik melalui POK JANAL Pos Yandu secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa maupun secara teknis oleh masing-masing OPD. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di wilayahnya. Peningkatan peran lintas sektor dalam penyelenggeraan Pos Yandu. Peningkatan kualitas kemampuan dan keterampilan kader Pos Yandu. Peningkatan pemenuhan kelengkapan serana-prasarana dan peralatan identifikasi kebutuhan Pos Yandu. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak untuk kesinambungan kegiatan Pos Yandu. Jika itu semua tercapai, maka cakupan dan jangkauan layanan sosial dasar akan tercapai yang pada akhirnya akan mendorong percepatan penurunan stunting di semua kabupaten kota. Dengan tek lain, Pos Yandu sahabat masyarakat. Diharapkan semua elemen masyarakat ikut mendukung pelaksanaan Pos Yandu. Semasa hari, ibu harus menjauh ketaturnya dengan satu, rajin mempunyai untuk kekirik yang berdekat. Mudah melihat kesempatan yang berani dan kesehatan ibunya di saat hari. Ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergisi. Kenapa harus bergisi? Karena di situ ada jaringnya perlu makanan-makanan yang bergisi. Rajin mempunyai lalu setelah melahirkan, ibu juga harus wajib memberi susu asli, ekskrutif selama enam bulan supaya anak ini pertarungan sakit dan mempunyai daya tahan tubuh sehingga ketidak dari kemudian yang mempunyai nanti. Sampai itu juga harus tadi selama kita bersesornya dulu untuk menyimpan baik mengukur tinggi badan ya, serta untuk hidup misalnya juga harus hingga anak usia waktu itu wajib diperhatikan. Kalau bukan ketong, siapa lain? Kalau bukan sekarang, kapan lain? Maluku bisa, Maluku maju.